Kita beralih ke informasi dari cabang olahraga Sepak Takraw Tribuners. Tim Sulawesi Selatan mengawinkan medali emas pada Sepak Takraw Nomor Kuadran Pekan Olahraga Nasional K20 di Papua tahun ini. Partai final digelar di Gortrikora, Universitas Cendrawasi, Distrik Abepura, Jayapura pada hari ini Sabtu 9 Oktober. Tim Sulsel tampil di dua partai final, baik nomor kuadran putra maupun nomor kuadran putri. Universitas Cendrawasi dari Tribun Timur, Anda Alfian, kini akan menyampaikan kabar terkait ini untuk Anda. Halo Alfian. Ya, selamat malam rekan DAD di studio. Alfian, bisa Anda gambarkan bagaimana tadi jalannya pertandingan nomor kuadran di cabang olahraga Sepak Takraw ini? Ya, untuk cabang olahraga Sepak Takraw, PON ke-20 Papua, tadi diperlombakan nomor kuadran putra dan putri, dan ini merupakan nomor terakhir untuk cabang olahraga Sepak Takraw. Di dua nomor tersebut, taga final berlangsung di Gortrikora. Di kuadran putri mempertemukan antara tim Sulawesi Selatan menghadapi DKI Jakarta di partai final, di mana pertandingan ini berlangsung dalam tiga set. Sulsel, tim Sulsel mampu memenangkan pertandingan dan akhirnya keluar sebagai juara dan meraih medali mas. Sementara di partai final, kuadran putra, kembali tim Sulsel turun menghadapi Jawa Timur dan dimenangkan pula oleh tim Sulawesi Selatan, tim putra Sulawesi Selatan dengan set, tiga set juga dengan skor 2-1. Yang menarik dari ini artinya bahwa untuk nomor kuadran atau nomor terakhir dari Sepak Takraw, tim Sulawesi Selatan mengawingkan medali mas sekaligus. Sementara itu kemenangan Sulawesi Selatan tentu utamanya di kuadran putra tentu sudah diprediksi sejak awal karena empat pemain yang diturunkan merupakan atlet-atlet tim nasional atau yang saat ini tengah masuk dalam platnas untuk persiapan SEA Games. Ada Muhammad Ardian Samuliang, ada Nofrianto, dan ada Andi Tri Putra yang juga merupakan perai medali di ASEAN Games lalu. Begitu rekan. Oke, lalu selesai berhasil mengawinkan emas di nomor kuadran Sepak Takraw, putra dan putra ini bagaimana respon dari tim Sulawesi Selatan? Ya, tadi pertandingan juga dihadir langsung oleh manajer tim Sepak Takraw, Sulawesi Selatan, Nofrawi Nawir, yang juga sekjen dari persatuan Sepak Takraw, Sulawesi Selatan, menyampaikan bahwa ini merupakan salah satu sejarah yang diukir oleh tim Sepak Pola Takraw, Sulawesi Selatan karena khusus untuk nomor kuadran, ini pertama kalinya dipertandingkan di pon. Sehingga tim Sulawesi Selatan memberikan standar tinggi untuk kontingen lainnya di pon-pon berikutnya sebab di nomor ini tim Sulawesi Selatan langsung mengawinkan, langsung meraih medali emas untuk putra dan putri. Dan yang kedua, ya berharap bahwa untuk pon-pon berikutnya tim Sulawesi Selatan turun dengan pemain-pemain atau pesepak takraw yang mudalah regenerasi sebab yang turun saat ini adalah pemain-pemain yang terbilang sudah senior dan tergabung di Platnas Indonesia. Begitu, Rekan Bia. Ya, Alfian tadi sempat Anda sebutkan bahwa ini merupakan nomor terakhir pertandingan Sepak Takraw, berarti Sulawesi Selawesi keluar sebagai juara umum. Bagaimana perolehan akhir medali di campur ini? Ya, dengan berakhirnya nomor kuadran di Sepak Takraw, berarti berakhir pula seluruh pertandingan khusus untuk cabang olahraga Takraw. Sekaligus tadi diumumkan juara, juara umum Sulawesi Selatan yang memenangkan dua medali emas di nomor kuadran, dinyatakan sebagai juara umum karena sebelumnya Sulawesi Sel juga sudah meraih satu perak dan satu perunggu di nomor double event putra dan putri. Sementara itu di posisi kedua ada kontingen Gorontalo yang berhasil meraih dua medali emas di Susul Jawa Timur. Satu medali emas, dua perak dan satu perunggu. Kemudian Jawa Tengah, satu medali emas dan dua perak. Selanjutnya ada DKI Jakarta yang mengoleksi masing-masing satu medali emas, satu perak dan satu perunggu. Begitu rekan dia. Baik, diunur tadi juga rekan jurnalis kami sudah Winawir selaku manajer sepak takraw sosial. Berikut keterangan lengkapnya untuk Anda. Dari pengurus Stasiun Selatan, setamat keumum dan sebuah pengurus menyampaikan penyusupur kepada Allah SWT karena hari ini kita diberikan berkah anak-anak bisa tahan kehidupan baik sehingga bisa meraih medali mesejarahkan dengan medali putri dan putri untuk memperkuatkan. Saya kira hari ini adalah sejarah yang dibuat oleh atlet sius selatan dalam pesta orang-orang. Dan kita berharap bahwa ke depan, kegiatan kita harus buat regenerasi atlet yang lebih bagus lagi di sius selatan sehingga bisa melanjutkan perjuangan dari beberapa yang sudah ada senior sekarang ini. Saya kira sebenarnya sudah puas kita juara umum. Di punding ini, kita dua medali emas, satu perang dan satu perang. Suatu rakyat yang cukup, saya kira maksimalah untuk konten yang sesuatu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!